Gampang banget, jadi gini nih cara install driver printer XP SmartTank 670 Pertama-tama, buka browser pada komputer Selanjutnya, ketikan download driver printer XP 670 Nah jika sudah, kita pilih website yang paling atas, website resmi dari XP ya guys Yang ada tulisannya XP SmartTank 670 series, software and driver download ini nih Pada halaman ini, geser ke bawah, sampai ketemu dengan installation software and driver Berikut print, scan, latest features and solutions berikut ini nih Lanjut, pilih XP Easy Start, printer setup berikut, lalu pilih download Pilih folder, di mana kita akan menyimpannya Pilih save, lalu lanjut pilih start download Jika dirasa sudah selesai mendownload, buka folder yang sudah kita pilih untuk menyimpannya tadi Nah selanjutnya, install driver dengan cara, pilih dan klik kanan, lalu pilih run as administrator Lanjut, kita pilih accept all options Pilih continue Nah jika ada keterangan printer not found, atau printer tidak ditemukan seperti ini Lanjutkan pilih opsi yang new asbi printer, lalu pilih continue Jika muncul seperti ini, pastikan printer sudah nyala ya guys Kemudian cabut dan pasangkan kembali kabel USB pada printer dan komputer Jika sudah, lalu lanjut pilih connect printer Apabila printer sudah terdeteksi, maka tampilannya akan seperti ini Langsung saja, kita pilih yang USB kabel ya guys Lalu pilih continue Pilih continue lagi Pada tampilan ini, kita pilih accept ya Di sini teman-teman bisa pilih mana saja ya Semuanya bisa digunakan Di sini mimin memilih yang direkomendasikan berdasarkan spesifikasi komputer Langsung saja, mimin pilih yang XP smart ini nih Lanjut pilih continue ya Maka, secara otomatis akan dialihkan pada Microsoft Store pada komputer Selanjutnya pada tampilan ini, kita pilih get atau undo ya teman-teman Di sini, kecepatan download juga tergantung pada koneksi internet yang digunakan ya Jadi tunggu saja proses download sampai selesai Jika sudah selesai, langsung saja kita buka driver atau aplikasi XP smart ini Kita pilih accept tol Pada tampilan ini, kita pilih skip for now ya guys Oke, jadi penampakannya kayak gini nih Selanjutnya, kita pilih opsi eye printer yang di atas ini ya teman-teman Nah, jika sudah terdeteksi seperti ini Langsung saja kita pilih printer dan printer sudah siap untuk digunakan Biar tidak mengganggu, kita close atau minimize saja halaman browser sebelumnya Kita akan coba tes print gambar ya guys Pada tampilan ini, kita pilih print foto Selanjutnya, pilih dokumen atau gambar yang ingin di print Pada print preview ini, kita pilih tipe printer sesuai dengan printer yang digunakan XP smart tank 66670 series Atur ukuran kertas menjadi 4 Pada print preview ini, teman-teman bisa menyesuaikan settingan sesuai dengan kebutuhan ya Nah, jika sudah, langsung saja pilih print Nah, kurang lebih hasil ketaknya seperti ini ya guys Lanjut, kita akan coba scan nih Masukkan gambar pada scanner glass printer Pastikan meletakkannya tepat pada pojok sudut seperti ini ya guys Kita kembali pada aplikasi XP smart Lanjut pilih opsi scan berikut ini Pilih preview untuk melihat hasil scan terlebih dahulu Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini guys Apabila ingin menyimpannya, kita pilih scan Oke, apabila kita ingin edit hasil skin, kita bisa pilih dan klik tombol rotasi pada bagian kanan bawah ini Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan Lalu untuk memotong atau yang lain, teman-teman bisa memilih Tanda titik 3 di pojok kanan atas ini nih Lalu pilih edit Pilih done apabila sudah di edit dan sesuai dengan kebutuhan Kurang lebih seperti ini nih hasilnya Terlihat lebih rapikan Lanjut pilih save untuk menyimpan hasil scan Nah, disini kita bisa menyimpannya dalam dua format Yaitu PDF dan JPG Selanjutnya kita beri nama dokumen sebagai JPG Peskan gini aja ya Lalu pilih save Nah, ini dia nih hasil scan kita tadi Oke, cukup sekian video yang bisa Mimin sampaikan Semoga dapat membantu dan bermanfaat ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum